Kalau memang ada yang melompati sistem dan mengambil sesuatu dari situ ya, kalau terkena OTT, ya hormati proses hukum yang ada. Presiden Jokowi Dodo angkat bicara terkait hasil operasi tangkap tangan, OTT, KPK. Diketahui, kini Kepala Basarnas, Marcia Teni Henry Alviandi telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap oleh KPK. Menanggapi hal itu, Jokowi menegaskan, semua pihak harus menghormati proses hukum yang ada. Hal itu diungkapkan oleh Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Kamis, 27 Juli 2023. Sebelumnya diketahui, Henry Alviandi diduga menerima suap pengadaan proyek alat deteksi korban reruntuhan. Modusnya adalah dengan cara mengakali sistem lelang. Terkait hal itu, menurut Jokowi, pemerintah telah melakukan perbaikan sistem di semua kementerian dan lembaga. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir korupsi. Misalnya, pemerintah telah menerapkan e-katalog dalam setiap belanja atau pengadaan. Sebagai informasi, Kabasarnas Marsdiah Henry ini diduga menerima suap dengan total 88,3 miliar rupiah. Adapun, mengenai hal itu, masih akan didalami lebih lanjut oleh tim gabungan penyidik KPK bersama dengan tim penyidik Kuspom Mabes TNI. Terima kasih telah menonton!